selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di Masjid Kepatian letaknya di Kepatian sebelah selatan kejaksaan negeri Kepatian suasana di luar sangat ramai bersirahat teman-teman terdapat mimbar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran kasnya terlihat seperti buah serikaya dengan keindahan kayu-kayu jati yang menumpang shokoguru masjid ini terlihat sangat artistik mirip di masjid Agi Frakarta masjid parmesono masjid ini ada 3 ruangan yang paling utara untuk jamaah perempuan yang tengah untuk laki-laki yang sebelah paling kiri untuk menaruh alat masjid atau rukuh kalau kita lihat pintu-pintunya dengan karigrafi-grafinya sangat indah sekali ada tetap beduk dan kentongan yang isinya mungkin sangat tua bergeser ke samping masjid masih bangunannya masih terlihat kaskratonnya dari masjid kepatian kita bergeser ke pemukiman warga yang dulu konon adalah sebuah kandang kuda ini sekarang jadi pemukiman warga nah ini maaf maaf agak silau agak silau nah itu bisa dilihat nah bisa dilihat sebelah sana mungkin ini oh nah ini masih kelihatan masih kelihatan nah ini bisa kita lihat ini adalah gerbang untuk naruh kereta kudanya wah seperti mendapatkan harta karun bisa menemukan seperti ini mungkin sudah dari dulu mau saya lihat tapi karena waktu bagus ya karena gak ada beliau nya di rumah kita langsung aja lanjut ke bangunan kedua nah ini yang dari sisi barat begitulah keunikan di masjid kepatian dulu bekas kandang atau kandang keretanya kudanya sangat sahih pak begitulah keseruan tempat montuduk jalan-jalan kali ini disamping kita udah sholat berjamaah dapat bonus kita nemukan pemukiman warga yang dulunya adalah bekas kandang kuda atau kereta kuda dari milik kepatian ikuti terus tempat montuduk jalan-jalan kita akan ekspor sejarah masjid ataupun makam-makam yang bersejarah jangan lupa subscribe like komen dan share ikuti terus tempat montuduk jalan-jalan see you terima kasih guys pesan dan kesan kami mari kita jaga bangunan-bangunan kolonial atau bangunan bersejarah di kota solo paling tidak kita mengenalkan kepada anak-anak muda yang lain atau paling ruang lingkup terdekat di keluarga kita terima kasih penelusuran masjid kali ini kita akhiri dari masjid kepatian solo al-fatih kita akan terus telusuri masjid dan peninggalan kota solo dan kota-kota lainnya saya rohminumak montuduk see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati